25 jalan, 26-nya masih lama, nanti Desember berarti udah cukup. Cukup buat apa? Nikah. Mana? Jogging? Jogging itu bawahnya air putih, bukannya susu. Disuruh ayah. Masa? Iya, bukan buat aku minum. Tapi buat dikasih ke bagas, kata ayah daripada gak habis terus membajir, mending dikasih ke orang yang mau ngabisin. Masa pemberian dikasih ke orang lain lagi? Emang kenapa? Kalo kata temen bunda yang orang Jawa, itu tuh namanya... Apa ya namanya ya? Sambil bunda nginget-nginget, aku jalan dulu. Tunggu, tunggu. Ya? Sakit? Ngeledek. Bunda nanya, bukan ngeledek. Dari reaksinya juga harusnya kelihatan kalo sakit. Ayah ngapain sih? Benerin stop kontak. Kalo udah mati buang aja. Ya kalo bisa dibenerin, dibenerin dulu. Udah bener? Belum. Ayah nyuruh Fani bawa susu buat bagas. Iya. Daripada gak habis, terus membajir, lebih baik dikasih ke orang yang mau ngabisin. Tunggu. Sampai. 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 Sertis, kemarin gue ngobrol sama Pak Danang. Danang siapa? Tuh dosa lo, orang tua lo. Danang mertua gue. Iya, iya, bercanda. Saya juga tahu. Mertua kamu yang laki-laki namanya Pak Danang. Mertua kamu yang perempuan namanya Burahayu. Dia ngomong, masih tahu kalau di Cibugur ada yang jual madu angkat. Kelat. Udah beli mbak? Udah. Udah dikasih ke Anto? Ya belum. Nunggu apa? Nunggu dateng. Oh, jadinya beli online? Iya. Datengnya kapan? Nggak tahu. Beli aja di Cibugur. Eh, ayo kamu gimana? Saya kan udah beli ojak, cuman belum sampai masa iya harus beli lagi? Iya, nggak apa-apa Atu. Kan buat Anto. Iya sih. Anto gimana? Tidur. Badannya masih anget. Udah enggak sih. Cuman semalam badannya demam. Tapi kalau pagi demamnya turun. Nah, itu yang bikin curiga. Curiga apa? Dbd. Apa tipes? Aduh, amit-amit sih. Cuman mbak tuh curiganya dbd. Tapi gejalanya kayak tipes. Astagfirullahaladzim. Jajak-jajak, ayah kamu gimana? Jangan ngedoain yang jelek, Atu. Bukan doain jelek, tapi gue nanya. Lo mesti bedain. Doain jelek sama nanya. Nah, kalau doain jelek, contohnya begini nih. Ya Allah, mudah-mudahan tisna mencret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bang Pandu? Nyari kang tisna? Bukan, Yeyen. Yeyen kan hari ini libur? Urusan lain. Oh, tunggu sebentar ya. Ya. Yeyen? Itu ada Bang Pandu? Ada apa, Bang? Enggak gini, Yeyen. Mau nanyain. Ada enggak kira-kira yang mau beli air tawas lagi temennya, Yeyen? Oh. Enggak ada. Kalau misalkan ada yang mau beli, telfon Bang Pandu ya. Iya. Ada lagi? Enggak ada, itu aja. Oh, iya. Iya. Iya, Bang Pandu. Udah kan? Udah, udah. Iya, Ato. Nanti, kapan mau pandu ya? Kalau ada. Iya, Ato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan apa? Air tawas, Bang Pandu jualan, terus nawarin Yeyen, ada temen yang mau beli. Tadi, Bang Pandu cuma nanya, ada yang mau beli atau enggak. Yeyen bilang, enggak ada. Ya udah sih, enggak usah diurusin. Orang Bang Pandu yang jualan kok yang dikejar-kejar jadi kamu. Bukan dikejar-kejar, tapi... Ibu! Iya, nak. Ibu! Akan tuh bangun. Nih. Buat aku. Iya. Kenapa dikasih sekarang? Bukannya makasih, malah ngomel. Makasih. Tapi kenapa dikasih sekarang? Kan kita mau jogging. Emangnya kenapa? Masa jogging bawa-bawa susu literan, ribut, berhasil. Belum. Kok masih mati ya? Kan Bunda udah bilang, kalau mati udah buang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dibawa pulang lagi? Susah bawa-bawa susu kalau jogging. Udah, Bunda aja yang kasih ke Mbak Yuni. Wah, Fani aja ntar yang kasih ke Babas. Fani, jalan dulu. Jangan jalan, jogging itu setengah lari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerjaan udah beres, Bang? Sementara, udah. Sukur deh. Tapi ntar malam, mesti balik lagi. Nginep lagi? Iya. Kenapa sih? Mesti nginep dulu. Orangnya ngilang dari kontrakan. Gue mesti ngawasin yang nginep lagi. Eh, Bang. Lu itu disuruh apa inisiatif buat nginep di sana? Ya, disuruh lah. Masa orang kayak gue inisiatif? Iya juga sih. Terima kasih ya, Yen. Iya, Mbak. Sama-sama. Anto udah bangun? Udah, tapi masih guling-guling. Berarti jadi cek lab-nya? Jadi sih. Cuma mandi dulu deh. Terus abis itu sarapan. Abis itu baru cek lab di puskesmas. Oh, iya. Eh, Yen, Mbak boleh minta tolong lagi nggak? Boleh. Apa, Mbak? Tolong beliin biskuit ya, Yen. Bukannya tadi Mbak udah sarapan? Biskuitnya buat sarapan Anto. Oh, iya. Mbak mau mandiin Anto dulu soalnya. Eh, Mbak, mau rasa apa? Eh, bebas deh rasa apa aja. Coklat. Boleh. Iya. Yaudah tolong, Yen. Iya. Enggak, nunggu nanti. Nanti Yuli ngabarin saya kalau Anto udah bangun. Eh, iya, Tis. Jangan lupa kasih tau si Anto sebelum cek lab nih. Kalau dia bakalan disuntik, emang harus dikasih tau? Harus, Tis. Emang kenapa? Ya, biar dia kagak kaget, kagak takut pas disuntiknya. Emang pasti disuntik? Ya, lo gimana sih, Tis? Ya, pasti disuntik, Tis. Kan mau dicek darahnya. Kalau dicek darah, darahnya pasti diambil. Ya, masa disedot teman dokternya tuh darah? Kayak linta tuh ya? Iya. Dokternya? Buar. Beli. Eh, Yen, beli apa? Biskuit. Yang gambarnya macan. Abis. Adanya yang gambarnya kucing. Yaudah, boleh. Ada lagi? Udah, berapa? 5 ribu. Ya, Yen sekarang umurnya berapa sih? Ya, Yen gak suka buar. Kalau ditanya soal umur. Yaudah, kalau gitu, Ya, Yen lahir tahun berapa? 98. Berarti 26 ya? 25 jalan. 26-nya masih lama. Nanti Desember. Berarti udah cukup. Cukup buat apa? Nikah. Udah ada calonnya belum? Boro-boro calon. Pacar juga emang gak ada. Bukannya udah ada yang deketin. Siapa? Bang ojak macu mengantri Nian ke kantor. Oh. Kalau bang pandu. Jorok. Siapa? Abang lah. Ih, kayak gitu kok ngarep nikah. Oh, siapa pengen nikah? Ye, Yen. Masih lama. Yen belum sampai mikir ke sana. Jangan lama-lama mikirnya. Umur orang mah gak ada yang tahu. Ih, buar. Jangan aku takutin, atuh. Bukan aku takutin. Ini cerita nyata. Tetangga saya sama kayak Ye, Yen. Umurnya 25. Pagi masih ke warung saya. Siangnya. Ini enggak? Balik lagi ke warung saya. Makanya jangan kelamaan mikir. Mumpung udah ada yang deketin. Jadiin. Pilih salah satu. Maksudnya? Bang pandu sama bang oja kan temenan. Jangan di-php-in dua-duanya. Pilih salah satu. Yen kan udah bilang, buar. Yen mah gak ada yang deket. Udah ah, permisi. Yen. Kembaliannya. Oh, iya. Makasih. Abang! Kok tiduran? Orang cuman lurusin ini doang. Pegel, pinggang, tau gak? Gak soh bentaran doang. Semalam tuh token listrik bunyi. Jadinya aku isi. Semangat-mangat ini. Lu tinggal dulu deh. Tolong beliin loban coklat, ombang. Di orang luar. Siap! Apaan lagi? Ini tuh mana? Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, biskuit. Anto dibeliin biskuit sama T. Yen. Bilang apa? Bukain. Si Anto, bilang terima kasih dulu dong. Makasih dulu dong. Eh, makasih aja. Makasih aja. Anto, ayo yang bener. Bilang terima kasih, T. Yen. Terima kasih, T. Yen. Ah, yang bener. Ini, tolong bukain. Anak. Bek. Kamu kenapa, Yen? Gak apa-apa. Bener? Iya. Kok kayaknya mukanya senang begitu? Senang apanya, Mbak? Ini matu muka sebel. Tuh kan, bener. Lagi sebel. Tadi katanya gak apa-apa. Sebel kenapa sih, Yen? Sebelum, Mbak, tadi Yen empes digosipin sama Buar. Digosipin apa? Nikah. Hah? Nikah sama siapa? Buar? Saya mau beli lakban. Berapa? Lima ribu. Kembalinya? Buar lagi sariawan ya. 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 Gue meres juga. Gak usah ditagih. Bunda cuma nanya, bukan nagih. Sabar. Bunda juga nggak nungguin. Orang Bunda mau nanya. Mau nanya apa? Kita nggak ke rumah sakit. Ngapain? Bunda sakit. Besuk Pak Sopian. Belum bisa dibesuk. Pak Sopiannya masih di ruang ICU. Ya udah. Kalau gitu, Bunda ke rumah Pak Sopian ya. Nih, lu ngasih roti susu firau dikinan Bunda. Tapi bukan yang gosong kan? Bukan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini udah tau mau kuliah jurusan apa? Kamu mikirin. Mikirinnya kapan? Henti aja. Kan belum kelas tiga. Kan bentar lagi kelas tiga. Ya udah, pikirinnya nanti aja. Jangan sekarang. Kamu masih belum tau mau kuliah jurusan apa? Kayaknya sih yang gampang cari kerjanya. Kalau gitu, jangan ilmu komunikasi. Emang kenapa? Ya tuh, kamu belum kerja sampe sekarang. Beda dong. Beda gimana? Belum tentu salah jurusannya. Orang yang kerja beda jurusnya juga banyak. Berarti maksud kamu salah kabunga? Bukan salah kabunga. Tapi rezekinya kabunga soal kerjaan yang belum ada. Udah, so bijak banget ngomonginnya rezeki. Emang gitu tau. Sok tau. Bukan aku yang so tau. Tapi kamu yang susah dikasih tau. Sok tau? Prak, toprak, toprak. Eh, Pak Hindro. Mbak Enda. Mau kemana tuh? Mau ke rumah Pak Sopian. Oh. Eh, iya Pak. Di rumah saya tuh ada susuliteran. Masih baru belum dibuka. Hali aja baga suka. Mau nggak? Mau Mbak. Pasti baga suka. Yaudah, nanti kalau gitu mampir aja ke rumah. Oh iya Mbak. Terima kasih banyak. Nanti saya kasih tau istri saya. Mbak. Iya Pak. Permisi ya. Munggu, munggu. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Eh, loh. Loh, pereka mana? Nggak tau. Emang kita kecepetan ya? Nggak. Coba telepon. Cie. Berduaan. Cie. Cie. Ie. Ie. Apaan sih, Cie Ayus? Hahaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Iya. Iya, doa. Iya tuh siapa? Makasih dong. Iya, makasih. Sama-sama. Balanya mana? Ingat. Ya, ingat lah. Astaga. Iya, Abang. Jangan tiduran. Udah buruan tuh kerjain paketnya. Gimana sih? Eh, orang cuma ngelurusin pinggang doang. Ini pegel tau jauh jalan. Aduh. Tadi pagi tuh jadwal iuran sampah lagi. Berpaksa aku bayar sih. Semangat nih. Gini. Gini kan, Win. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gu Rahma. Waalaikumsalam. Eh, Tante Eda. Ibu ada. Ibu baru aja jalan. Kemana? Ibu ke rumah sakit, Tante. Maaf ya, Tante belum bisa besuk. Iya, gak apa-apa Tante. Bapak juga emang belum bisa dibesuk kok. Kira-kira kapan boleh pulangnya? Hmm, Karin belum tau sih Tante. Tapi doain aja ya Tante biar bisa cepet pulang. Pasti didoain. Mudah-mudahan Bapak lakas sembuh. Jadi bisa lakas pulang. Amin Tante. Ini ada makanan buat yang jagain Pak Sofian. Wah, Tante makasih banyak ya yang ngerepotin. Enggak kok. Cuma roti biasa dipakein topping. Jadi mirip roti viral yang dari luar negeri itu loh. Tapi Tante bikin sendiri. Ah, makasih ya Tante. Sama-sama. Yaudah kalau gitu Tante pamit pulang dulu ya. Iya Tante. Kamu ke rumah sakit juga? Enggak Tante. Karin jagain rumah aja. Yaudah kalau gitu Tante pamit ya. Dah selesai. Alhamdulillah. Gwinn. Tadi pas abang beli lakban di warungnya Bu Warsini. Kok kayaknya Bu Warsini judes gitu ya sama abang. Kenapa ya? Bang habis ini ke tempat ekspedisi ya. Gwinn. Gimana sih apa ngomong apaan? Budek kali ya. Tong. Iya. Apa yang mau gue omongin? Sekar. Bobi mikir kayaknya jualan esnya udah anak aja deh Kong. Soalnya gak profit. Gimana? Woi. Ngomong sama siapa lu? Hah? Kok mau ngomong di kamar? Ada yang di kamar siapa? Kau. Tadi Bobi manggil ada yang jawab. Persis banget suara nyempong. Jangan, jangan. Jin. Wah. Pas lu ke kamar, gue ke kamar mandi. Lagian jadi laki. Cemen banget. Takut sama begituan. Kong. Candanya Jayus. Ada apaan? Bobi mikir. Kayaknya jualan esnya udah anak aja ya. Soalnya gak profit. Gimana ya? Apanya yang gimana? Rencananya. Rencananya yang mana? Emang rencana yang tadi ada banyak? Banyak. Rencana pengen punya pekerjaan tetap. Pengen punya rumah di Jakarta. Boyong keluarga ke Jakarta. Tua ayah raya. Mati. Masuk sorga. Amin. Nah terus semuanya rencana itu udah ada yang kesampaian? Punten-punten atuh ini mampahin bro. Yang namanya rencana pasti belum kesampaian atuh. Nah terus rencana keluar dari rumah Mbak PRT buat pindah ke kontrak kan gimana? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah itu artinya kalo Allah mengizinkan. Kalo itu sih saya udah tau. Kalo udah tau ngapain atuh nanya? Maksud saya insya Allah itu kan ada kelanjutannya. Insya Allah jadi pindah atau insya Allah gak jadi pindah? Insya Allah jadi pindah. Terus jualan asnya gimana? Yaudahan aja. Oh setuju. Gue ngikut lu aja. Tapi cara ngomong sama si Teddy gimana? Yaudah ntar Bobby aja yang ngomong sama kan Teddy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Eh kan. Bebetulan ada yang mau Bobby omongin? Sama saya juga. Soal apa? Bobby aja dulu. Gak gapapa. Kang Teddy aja duluan. Tadi pas saya belanja saya dapat diskon untuk belanja yang ini. Soalnya kan saya udah langganan. Kenapa? Kamu tuh gak seneng? Eh enggak enggak seneng seneng. Kalau seneng ucapkan Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Nah gitu. Nah sekarang kamu mau cerita apa? Gak jadi nanti aja. Kenapa nanti aja? Nanti aja gak apa-apa. Bener nanti aja. Iya nanti aja. Yaudah kalau nanti aja saya mau masuk dulu. Iya. Aku nanti. Bau. Doro. Eh malah ketawa. Yuli ngomong begitu. Iya. Yuli yang bilang begitu. Bau. jorok nanti dicuci padahal perasaan saya majak jakit saya nggak bau emang hanya kalau nyium jangan pakai perasaan pakai hidung nih saya pakai hidung tuh emang nggak bau tuh apa sih nih nih bau jorok bau debu Tis bener bini lu wih panjang umur Tis lu punya temen namanya panjang umur aneh amat panjang umur itu bukan nama Ojak ini mah yang ngelepon Yuli nih dengerin kata bapak saya kalau kita lagi ngomongin orang terus orangnya nongol atau ngelepon itu namanya panjang umur ya iya ya gua tahu udah belum ngangkat malah pidato ini juga mau diangkat kamu nyajang ajak berdebat ya bibu maaf tadi diajak ngobrol sama Ojak malah nyalain gua lagi lu ya kenapa oh gitu ya papa pulang sekarang nanto udah bangun jang saya pulang dulu ya jangan lupa kasih tahu soal jaket saya yang bau buku kan soal suntikan oh disuntik bukan disedot bangtisna gangtisna ada aja lu udah ketemu sama si bau bi udah si bau bi bilang apa bilang mau ada yang diomongin tapi nanti aja ngomong apaan Bobi nggak denger bisik-bisik lu udah ngomong sama si Teddy belum pantesan dia belanja lagi biarin aja deh hari ini terakhir kita lihat laku apa enggak kalau nggak laku yaudahan kalau laku ya kan kesepakatannya tetep udahan kalau laku atau nggak laku udahan ngapa harus nunggu hari ini ya juga ya Assalamualaikum Assalamualaikum Salam ah lah menurutnya mules pak tidak lah kalau enggak kok pulang mau ambil kertas bungkus kertas bungkusnya habis well adalah pak pak lawong kertas bungkus habis aja kok iya pak kayak pulang toh kan bisa nelpon biar ibu anterin bapak udah telepon ibu tapi HPnya mati masa? oh iya deng HP ibu mati iki bukan mati sih pak tapi baterainya habis podoai sama aja kalau baterai habis berarti mati iya beda tau pak kalau HP mati itu berarti HP ibu rusak lah HP ibu ini nggak rusak tapi baterainya aja yang habis jadinya nggak bisa di telpon sama aja ya beda tau pak sama beda beda bapak beda beda podoai beda pak sami mawon beda beda sama aja beda bapak Astaga bapak iki ngapain sibungin ini bapak terus kayak bebek lah bapak kenapa berhenti anu bapak baru ingat tadi ketemu mbak Endah nawarin susu susu? iya nanti tolong ambilin ya bu emok pak orasuti ih kenapa ya mustinya tanya kenapa itu ibu kenapa mbak Endah ngasihnya baru sekarang kenapa ngasihnya nggak dari kemarin ya lah bu bedanya apa tau ngasih sekarang sama kemarin ya beda tau pak sama aja bu beda pak sama aja bu beda pak podoai pak sami mawon sami mawon loh ya 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 ya